Di suatu pagi yang jarah terdapat tiga orang sahabat yang sangat menyukai bermain bola yang bernama Dutu, Made, dan Nyoman. Nah ketiga sahabat ini sangat suka bermain bola. Mereka bermain dari pagi hingga sore hari. Bahkan mereka melewati makan siang dan kewajiban mereka untuk belajar. Wah sekarang mereka mau bermain bola. Made, Made, nyoman, nyoman. Main bola yuk. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Nah bagaimana? Kalian suka ceritanya? Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa ya, nanti kita lanjutkan. Dadah! Selamat datang kembali di channel MACTV Magnificently Inspiring bersama saya, Richel Prameswari. Nah teman-teman tadi udah liat kan? Kita udah simak sedikit cuplikan tentang kakak-kakak yang mendongeng tentang Made, Putu, dan Nyoman yang bermain bola. Gimana? Seru banget kan? Kayaknya udah jarang banget ya kita ngeliat ada yang storytelling atau mendongeng dengan boneka jadi seperti yang tadi. Apalagi di era digital seperti ini. Tapi ada loh teman-teman salah satu gerakan mendongeng yang saat ini menjadi kegemaran bagi teenager kita. Seperti yang tadi kita liat tadi, penasaran kan? Yuk langsung saja. Ini dia ada kakak-kakak dari Bali Mendongeng. Halo kak. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Nah Maktizen sudah hadir bersama saya, kakak-kakak dari Bali Mendongeng. Nah disini ada kak Dekdus dan yang disini ada kak Dekdus dan kak Dekdus. Nah sebelumnya kak Risa mau tanya nih, gerakan dari Bali Mendongeng itu apa sih? Coba dijabarkan secara singkat nih. Oke, kalau tentang gerakan. Jadi gerakan Bali Mendongeng itu adalah sebuah gerakan literasi lisan kita menyampaikan dongeng kepada adik-adik khususnya. Nah jadi kenapa kita membuat gerakan ini? Karena kita melihat orang-orang zaman sekarang seperti yang Isil katakan itu sangat minim tutur. Jadi kalau kita menggurui otomatis anak-anak itu sangat sulit menangkapnya. Nah makanya kata kita kemas dalam bentuk dongeng sebagai penyampaian tentang literasi lisan yang akan kita sampaikan. Bagus banget sih kak. Soalnya juga kayak di sekolah-sekolah Risel ini wajib banget yang namanya literasi. Iya benar. Berarti bagus banget sih bisa mengkemas literasi supaya bisa diterima oleh semua kalangan. Apalagi anak-anak. Iya benar. Nah kak, sekarang saya mau tanya ke kak Dela nih. Siap. Awalnya terinspirasi dari mana nih? Untuk ikut atau mungkin bikin bali mendongeng ini? Nah, kalau ini masalah inspirasi sih, kita dulu kan sering-sering kumpul. Nah awalnya kita membentuk bali mendongeng ini kan keprihatinan kita terhadap tipi-tipi sekarang. Dimana tipi-tipi sekarang kan banyak sinetron yang kurang-kurang gimana gitu. Jadi kita mengkumpul ke teman-teman yang suka mendongeng gitu. Setelah terkumpul, buat apa nih? Biar anak-anak muda ini enggak terlalu kebelah-belah-belah di kemudian hari gitu kan gitu sebenarnya. Ada yang berbagai energi positif. Ya, pada hari itu kumpul-kumpul-kumpul apa sih yang enak, yang paling dekat, tapi mempunyai sejarah yang bagus lah di Indonesia. Makanya kita buat Bali mendongeng gitu. Dan keinginan kami kan dengan adanya Bali mendongeng kan budaya dongeng-dongeng yang dulu tuh lagi bangkit kayak dulu. Apalagi cerita-cerita lokal yang ada di Bali ini sangat kaya. Jadi bagaimana kita membangkitkan itu kembali agar dikenal khususnya dari masyarakat Bali maupun masyarakat luar tentunya. Nah, kalau untuk ceritanya nih, sumbernya gimana? Kakak bikin sendiri atau mungkin dimodifikasi dari cerita-cerita yang ada? Kalau sumber-sumber cerita gitu ya, sumber-sumber cerita kami sebenarnya tergantung situasi sih. Ada yang memang, ada yang request misalnya kalau kami diundang disini, Kak tolong dong buat mendongengnya kayak gini, kayak gini gitu. Kami ikuti, sama kayak dulu kita pernah diundang sama salah satu bank disuruh buat dongeng mengenai menabung. Gini lah kita buat dongeng menabung gitu. Kalau kita sehari-hari, kalau kita ke SD-SD, kita mendongengnya mengenai gini. Apa nih? Buah dongeng-dongeng yang sering kita dengar kayak meng... Siap selam. Siap selam. Gitu sih. Tergantung situasi ya. Tapi sumber utama dari yang... Sumber cerita kita itu tentunya dari penuturan awalnya siapa. Biasanya kan kita dengar tutur itu dari orang tua, jadi sumber utamanya dari sana. Terus yang kemudian, seperti yang dikatakan Dekla tadi, perlunya ada modifikasi sesuai dengan kondisi dan acara yang kita ikuti. Terus yang ketiga jadinya, sumber yang lainnya yaitu buku. Nah, jadi kita sering membaca buku, buku cerita dan duanya. Nah, Kak, kalau di Bali Meneng yang sendiri, membernya atau anggotanya ada berapa ya? Mungkin, bukan mungkin sih, ya memang ada 25 orang. Yang tercatat. Yang tercatat. Yang tercatat. Tapi yang nggak pernah hadir dan tidak pernah kelihatan banyak gitu. Aduh. Sebuah organisasi, sebuah komunitas, pasti kebanyakan orang-orang itu kalau satu-satu PC datang dia. Datang dan pergi. Pergi, datang dan pergi. Kalau dia kuat, datang dan ikutan. Kalau dia nggak gini, pergi. Dan mendengar komunitas Bali Menengeng, jadinya orang-orang itu sudah berpikiran, oh kalau kita jadi anggota harus bisa Menengeng gitu. Makanya orang-orang itu takut. Dan padahal 25 orang ini, ada yang takut juga sebenarnya. Padahal di sela-sela kita berkegiatan, yang Menengeng itu padahal cuma itu-itu saja. Satu-dua orang gitu saja. Sisanya tim Hore-Hore sebenarnya. Padahal kita itu sangat membuka untuk sesi belajar bersama, untuk teman-teman, anak-anak muda tentunya kan. Jadi terkadang kita juga buat seperti workshop Menengeng untuk mereka. Jadi bagaimana kita mengajarkan cara Menengeng yang baik untuk disampaikan kepada anak-anak. Nah jadi nggak usah takut sih sebenarnya. Kadang tampil di panggung sendirian itu emang kayak... Grogi. Grogi. Apalagi menghadapi anak-anak yang begitu banyak kan. Jadi setiap kegiatan kita itu, waduh, butuh berproses lah gitu. Nggak bisa hanya satu kali, dua kali, tapi harus terus diulang-ulang. Sehingga itu menjadi sebuah kecintaan dan kesukaan untuk menunggu. Dari 25 orang, hukum halam dia. Yang kuat, bertahan. Dapat, pergi. Yang suka, yang mencinta itu ya. Nah kak, kalau boleh tahu nih, kalau seandainya misalkan kayak ada teman-teman McTizen nih yang pengen gitu ikutan atau pengen join di Bali Menengeng, ada ketentuannya nggak? Kayak harus umur segini, maksimal segini, harus gimana atau gimana? Tapi kalau peseratan spesifik itu nggak ada sih, yang penting mau gabung, mau ikut gitu aja sebenarnya. Soalnya kita kan juga butuh juga tim huru-hara gitu. Hore-hore, itu perlu juga. Jadinya kalau teman-teman yang mau ikut, tinggal DM aja di Instagram Bali Menengeng, nanti kan dibalas sama dek dus gitu. Nanti diajak gabung mungkin di grup, nanti kegiatan kami itu semuanya menarik. Iya, nggak usah takut untuk gabung nanti ya. Dan kami tidak menyuruh mendongeng. Karena kita belajar bersama juga, jadi kita berproses bersama ke depannya gitu. Oke, nah sekarang saya mau nanya nih tentang personal kakak-kakak siasih sendiri ya. Siap, siap. Yang mau duluan nih? Ini jadi ini, Jalur. Adik dus dulu nih ya. Yang paling mudah, loh. Lebih mudah? Iya, lebih mudah daripada saya. Oh, iya. Oke, kak. Background kakak apa ya? Jadi, saya seorang mahasiswa di sebuah kampus swasta yang bernama ITB Stikom Bali. Jadi, awal mungkin yang nanya itu, kamu tuh nanya kenapa saya suka dongeng gitu ya? Iya, boleh ya. Jadi, saya mau cerita itu. Kenapa saya suka dongeng dari kampus atau background teknologi, kenapa ke cerita gitu. Itu awalnya sebenarnya berawal dari teknologi juga sih. Jadi, saya sangat suka membuat sebuah animasi dan salah satu animasi yang saya buat adalah tentang dongeng siap selem. Awalnya di sana. Jadi, dongeng siap selem ini ternyata terdengar di sebuah komunitas ini, komunitas Bali Mendongeng. Terus diajak ini, mau gak ikut komunitas Bali Mendongeng? Wah, apa nih? Awalnya juga takut nih, aduh Bali Mendongeng. Harus Mendongeng, apakah saya harus Mendongeng nantinya? Kan gitu. Awalnya takut, tapi setelah berkegiatan ternyata sangat mengasihkan. Tapi awalnya tetap, awalnya pengalaman pertama itu memang paling mengesankan. Ya, betul-betul. Pengalaman pertama Mendongeng saat di suatu mal, sangat luar biasa di mana Mendongeng itu cuma satu menit, percaya gak? Satu menit. Satu menit? Iya. Mendongeng. Jadi, saat Mendongeng satu menit itu, wah ini kakak ngapain ya? Ternyata orang-orang pada bingung. Pasti karena nervous. Ya, pertama memang karena nervous. Tapi, setelah kegiatan selanjutnya, maulah memperbaiki diri, biar gak gitu. Jadi, sekarang udah bisa mengasih panggung atau lain-lainnya. Udah, ginilah. Udah bisa sekarang. Ya, udah. Bahkan udah kita undang nih. Jadi, dari kegiatan itu, saya sangat menyenangi kegiatan Mendongeng ini. Dari kegiatan satu kegiatan lainnya, dari keliling sekolah satu, sekolah lainnya, luar biasa prosesnya. Nah, kalau kak, deh lah nih. Nah, kalau background saya sih sebenarnya, saya lulusan fakultas hukum di salah satu Udayana. Tapi, itu sebenarnya. Hukum? Ya, ini jenisnya ibarat apa sih hubungannya hukum dengan Mendongeng itu. Ibarat sebuah hal yang tidak masuk akal. Biasanya kan kalau gitu, sastra. Sastra ya, sastra. Soalnya gini dulu. Pertama kali saya lulus di fakultas hukum, kan saya bingung untuk mencari kegiatan itu harus ngapain sih gitu. Pas membuat transkripsi juga saya bingung. Di sela-sela kesibukan ini saya harus ngapain gitu. Jadinya, saya aktif membuka sosial media gitu. Dan, disana juga saya kan ada beberapa ikut komunitas. Nah, komunitas ini juga bergirai sama dengan Balimondongeng. Saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, setelah saya ikut-ikut-ikutan. Kok menarik ya gitu. Makanya saya coba ikut-ikut-ikut. Tapi kalau dibilang nyamung sih, sebentar sih gak nyamung-nyamung amat. Ibarat, ya mungkin nyari teman. Nah, udah terlanjur sering bersama nih sama Balimondongeng. Ibarat kita, saya tuh udah terlanjur basah. Terlanjur basah. Terlanjur basah. Terlanjur basah. Terlanjur basah. Terlanjur basah. Ya, saya ikut-ikut dan ikut-ikut-ikut. Ya, ternyata mengasihkan gitu. Kalau itu dah jadinya pas pertama kali saya merasakan asiknya, ikut Balimondongeng ini. Pas bencana Gunung Murapi itu ya, Agung-Agung ya. Ya, Gunung-Agung. Nah, disana tuh saya mendonggeng banyak orang nih. Kan beberapa posko-posko itu. Posko ya. Posko pengusian. Nah, itu ibarat kita kayak disambut kayak gimana gitu sama anak-anak gitu. Masyarakat juga ya. Masyarakat. Soalnya kan disana kan kekurangan gimana, kekurangan hiburan. Hiburan sih, ya. Ya, hiburan juga. Sambil sama heling. Jadinya, kembali ke awal, kalau dibilang nyambung, baik-baikiran saya, sebenarnya sih gak nyambung-nyambung amat. Tapi mungkin karena ini hobi, dan saya senang, ya saya lakukan gitu. Dari kegiatan itu juga kita punya banyak teman, banyak relasi. Ya, itu juga yang saya sukai dari kegiatan Balimondongeng ini. Soalnya kita kan hampir kayaknya di Kelungkung udah. Kerangsem udah, Bangli, Denpasar, Badung gitu. Ya, jadi. Mungkin Tabanan juga udah ya. Mungkin daerah Belileng juga belum. Belileng udah ada ya? Eh, udah. Udah pernah. Hapur semua balik kita udah. Kita juga, hampir semua balik kita mempunyai teman gitu. Di setiap kegiatan, kita punya teman baru. Jadi seru banget. Selain nambah relasi, udah ada nyebarin positive vibes gitu ya buat teman-teman di rumah, dan teman-teman yang mungkin yang nonton ini. Nah, seperti yang tadi selalu dengar, kakak udah pernah manggung di mal. Terus waktu ini di pengusian. Di pengusian. Ada nggak sih? Pasti ada sih ya. Gimana sih? Pasti ada sih ya. Kegiatan-kegiatan sebelum pandemi ini apa aja? Pertama, kita sering melakukan kegiatan mendongeng keliling namanya. Dongeng keliling. Ya, jadi kegiatan itu kita lakukan dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Itu bisa diundang atau kita yang mau ke sana untuk mengadakan kegiatan. Terus yang kedua, kita sering mendongeng di sebuah tempat yang kita namakan kelas belajar. Kelas belajar. Itu kita kolaborasi dengan satu komunitas lain yang bernama Bali Baca Buku. Itu berada di pedesaan dan banyaknya di Bangli. Jadi kita ke sana mengajar sambil memberikan dongeng. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dulu kita juga sering buat podcast juga sih. Tapi itu sangat jarang. Tidak seperti sekarang, seringnya. Karena kebutuhan sekarang itu emang digitalisasi kan. Digitalisasi online ya. Terus yang ada lagi deh? Video juga kita sering buat dulu. Dulu. Ya, tapi sekarang lebih sering. Sekarang lebih sering lagi. Lebih sering lagi ya. Karena semua udah serba online sekarang. Ya, kebutuhan itu yang kita manfaatkan. Dan karena pandemi juga. Makanya kita membuat video. Karena kita kan jarang ketemu nih. Tidak bisa kegiatan offline kayak mendongeng keliling lagi. Jadi kita ganti platform saja. Karena gini juga ada. Kemarin kan karena kita tidak bisa aktif di tengah pandemi ini. Ada beberapa orang yang nge-DM. Nah, nge-DM. Aktif dong balik mendongeng. Tapi kita tidak bisa aktif. Makanya kami suruh beberapa anggota kami buat rekaman suara. Nah, nanti kita yang nge-edit. Nanti video-video ini kita posting di YouTube kami. Sama di Instagram balik mendongeng. Nah, orang-orang yang pengen mendengar dongeng kami. Atau ibu-ibu pengen mendengar dongeng kami. Dia tuh langsung. Langsung dia melihat dari Instagram kami. Nanti kan dikasih anaknya. Jadinya iya. Iya. Jadi bisa. Harapannya kegiatan kita tuh bisa menjadi sebuah. Apa namanya. Pemicu lah. Pemicu lah gitu. Untuk berkegiatan di rumah. Jadinya di tengah pandeminya. Kita juga tetap aktif loh gitu. Iya. Harus aktif. Biar nggak. Iya. Di pandeminya kita diam-diam. Nanti. Kasihan nanti. Nanti balik mendongeng yang mulai hilang. Nanti. Nggak ada kabar. Benar lah. Jadi kita memproduksi sebuah podcast untuk diperdengarkan kepada masyarakat luas. Dan sebuah video. Nah kebetulan nih. Jadi ada satu program yang kita sebagai wakil Bali. Dari beberapa komunitas di Indonesia. Disuruh membuat video untuk anak usia dini. Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi bangga banget ya. Jadi salah satu wakil. Yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Sungguh sangat. Mungkin ini menjadi sebuah prestasi. Jadi kita di Bali pasti bisa untuk kekancah nasional. Apalagi mendongeng ya. Jadi harapannya itu sangat. Eh apa namanya. Perasaannya tuh. Bangga. Senang banget. Bangga banget. Saya aja yang belum tahu apa-apa. Udah bangga banget gitu dengernya kan ya. Jadi pengen ikutan nih. Boleh bergabung. Boleh bergabung. Ya nanti tunggu aja videonya nanti akan tayang kok. Tayang dimana nih Kak? Katanya sih di TVRI nasional sih. TVRI nasional. Nah teman-teman. Kementerian Pendidikan kan ya Kak. Itu udah salah satu mungkin goals ya. Goals yang sangat-sangat. Ya. Sangat. Salah satu goals dimana kita di kancah nasional loh gitu. Kita dikenal sebagai sebuah komunitas yang memiliki tujuan dan mungkin visinya sama untuk adik-adik kita. Nah jadi sangat senang lah. Mungkin ada harapan lain nih. Harapan yang kayak goals yang pengen dicapai gitu. Mungkin dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu jangka waktu lima tahun ke depan atau bagaimana. Mungkin ada. Untuk goals. Goals sih. Jadi kita kayak sumber dongeng itu sendiri seperti buku. Nah buku cerita. Jadi pengalian-pengalian cerita yang kita lakukan kita belum punya satu buku. Belum punya? Ya satu buku pun kita belum punya. Jadi harapannya kita bisa membuat satu buku yang bisa dijadikan sumber untuk membantu orang tua mungkin mendongengkan untuk anaknya. Jadi itu sangat harapan yang sangat diinginkan oleh komunitas ini. Nah di selain itu juga kan Bali Mendongeng juga ke depannya pengen membuat festival. Ya festival dongeng. Festival dongeng. Karena corona gak bisa kegiatan offline jadi ya festivalnya harus ditunda dulu. Padahal sebagai rancang di setiap kabupaten maka ada perwakilan. Di tingkat SD, SMP, SMA bakalan dilombakan nanti sampai ke provinsi gitu. Tapi acaranya besar untuk anak-anak semua gitu. Karena kan Bali Mendongeng kan dibuat juga untuk kebetulan kita terhadap anak gitu. Jadi makanya kita ingin kan Bali Mendongeng buat acara yang besar dan fasilitas yang besar juga gitu. Libatkan orang-orang. Tapi anak-anak. Berkalangan usia. Ya gitu sih. Bermanfaat gitu ya. Nah Kak, Rizal minta nih pesan yang ingin kakak sampaikan, kakak sampaikan dari Bali Mendongeng untuk generasi-generasi kayak Rizal ini nih. Pesannya sih gini, bagi yang menonton, pesan-pesan saya sih pesan-pesan ya pesan-pesan. Mari kita budayakan Mendongeng, budaya literasi agar budaya Mendongeng ini kembali jaya lagi seperti dahulu. Soalnya yang kita lihat sekarang, film-film TV sudah tidak mencerminkan moral untuk anak-anak. Nah mari kita budayakan lagi, budaya Mendongeng agar dongeng-dongeng yang baik-baik ini terus ada di anak-anak sekitar agar terus berjaya gitu sih. Oke. Tambahan sedikit. Silahkan kak. Jadi buat teman-teman yang nonton dari anak-anak yang sudah kuliah, sudah masih sekolah atau para orang tua, harapannya sih memang kegiatan Mendongeng khususnya. Jadi kami berfokus pada kegiatan Mendongeng. Marilah kita lestarikan kegiatan ini karena kegiatan ini itu sangat bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Jadi untuk sekarang, untuk ditanamkan ke masa depan. Jadi yang mau gabung juga, mari kita berproses bersama. Kami tidak, pokoknya siapapun boleh bergabung di komunitas kami. Nah, jadi harapannya itu sangat besar dan keinginan untuk melestarikannya itu harus dibudayakan dari sekarang. Dibiasakan. Ada keluh kesah? Enggak, kak. Pasti ada ya. Keluh kesah. Keluh kesah itu pasti ada. Kalau saya keluh kesah saya dulu gini, pas di pengusian. Nah, di pengusian itu ibarat iji coba mental saya. Saya pernah manggung di Kerangsem. Nah, di Kerangsem ini terdapat satu aula, aula adat lah. Nah, di ruangan ini sampai di luar ada yang mendongeng. Eh, ada yang melihat kita mendongeng. Ibarat kalau saya hitung-hitung sih mungkin sudah ribuan kayak cepat-cepat dulu. Dan yang lantuan itu pun kebanyakan orang-orang dewasa. Soalnya target kita sebenarnya kan anak-anak gitu. Nah, karena penontonnya yang agak-agak tua semuanya, jadinya gimana ya? Gerogi dan dihadiri juga beberapa pejabat di Bali. Makanya di sana saya merasa, aduh bisa gak ya? Dan di, di, udah mau jalan ya. Saya ngomong sama teman saya, bisa gak kamu yang gantiin? Saya ganti gitu. Karena, karena takut. Ya, karena merasakan gimana? Gemetaran lu. Yang nonton itu ribuan, ribuan orang mendongeng. Dan, saya tuh belum siap di, di, soalnya mendongeng kan gimana kita cara pembawaan kita biar enak. Dan orang-orang itu juga senyum melihatnya. Makanya saya bingung. Nanti kalau, kalau dongengnya yang penontonnya bapak-bapak sama ibu, gimana caranya dia? Gitu kan? Makanya, di sana saya merasakan, doang! Dan, dur, nyalin saya, makanya saya bilang, ya teman saya, kamu yang magis. Terus, gimana nih? Akhirnya gimana itu? Akhirnya, setelah, setelah kejadian itu, saya pakum dulu. Berapa bulan. Instrospeksi dirinya. Saya melatih mental, latih, latih, latih. Setelah melatih, ada satu kejadian di, setelah satu, di Bangli gitu. Karena kekurangan mendongeng nih, makanya saya dipaksa. Nah, karena dipaksa itu, makanya saya mau. Dan, ya, puji syukur sih, saya bisa lagi. Sampai sekarang. Tapi, kalau ditinjak grogi, saya masih belajar ngomong. Dan, belajar ngomong di depan umur, jadinya rasa dagdik itu, pasti hadah sih. Soalnya, kan, ngomong sama teman, dan mendongeng di keluarga, dan mendongeng di adik-adik, di rumah itu beda rasanya mendongeng di depan gitu. Dan, di hadapan semua orang itu, groginya, ya, sih lumayan. 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 Saya sih, kayak tadi, pengalaman mendongeng pertama itu emang sebuah kesan yang tidak bisa dirupakan. Terus, ada sebuah clue kesan lagi, di mana saat kita mendongeng itu, adik-adiknya malah diem, atau ribut. Nah, dua tuh, diem tuh karena, mungkin karena kurang memperhatikan kita, atau kurang asiknya kita dalam membawakan dongeng. Terus, ribut, waduh, ini yang susah nih. Bagaimana kita mencairkan suasana, biar adik-adik tuh kembali mendengarkan kita. Ada sih caranya. Jadi, kita melibatkan anak-anak itu sendiri untuk bercerita bersama. Jadi, ada yang menjadi tokoh. Kalau kita cerita siap selam, ada yang menjadi siap selamnya. Terus, ada yang menjadi anak-anaknya. Jadi, kita itu mendongeng sambil bermain. Sambil bermain. Ya, jadi itu salah satu solusi yang kita tawarkan saat itu. Ya, soalnya kalau kita mendongeng, kalau pesertanya menonton diem tuh, kita merasa kurang, ya, dihargai mungkin. Saya pernah mendongeng yang di daerah Bangli juga, kan. Saya udah semangat nih, mendongeng, udah semangat. Ternyata, adik-adik di sana tuh nggak ada memperhatikan. Nah, soalnya gini. Adik-adik di pedesaan dengan adik-adik di kota, caranya kita untuk membuat dia fokus melihat dongengnya kita tuh berbeda. Beda kan, ya? Kalau di desa, kita tuh langsung melibatkan teman-temannya. Nah, teman-temannya. Jadinya teman-temannya yang dia lihat, ada di toko ini, sama yang di belas teman-teman keadaan tadi itu kan, ada toko ini, toko ini. Kita libatkan ya semuanya. Jadinya di pedesaan tuh bisa fokus ya anak-anaknya. Tapi, kalau di daerah-daerah kota, kemungkinan bisa, tapi kita harus gimana ya? Beda juga caranya di kota ini. karena pemikirannya dan kebiasaan di kota sama di desa tuh sangat berbeda. Karena pengaruh. Pengaruh ya, pengaruh tipis dan segala macam juga. Kita pernah dongeng di kota, kita sudah libatkan anak-anaknya untuk jadi toko, tapi tuh ada yang berhasil, ada yang enggak gitu juga kan. Itu yang agak susah-susahnya di kota. Dan di kota itu mungkin, cara pembawaannya kita tuh juga harus lugas. Kalau di desa, mungkin kita ada beberapa dongeng yang itu terbatas-batas. Kalau saya tuh, gaya mendongeng saya tuh kayak terbatas-batas. Karena masih mengingat-mengingat. Tapi kalau di desa, saya tuh ibarat bisa saya menghibur, tapi kalau di kota, kemungkinan saya belum bisa, belum jago. Soalnya di Bali Mendongeng ini, kebanyakan cuma bermodalkan nekat saja. Kalau kita diadu sama orang-orang yang ahli-ahli dongeng, kita pasti kalah. Kita cuma bermodalkan nekat, dan keinginan kita ingin memujukan budaya dongeng. Gitu aja sih sebenarnya. Keren banget sih, Kak. Keren banget, keren banget. Nah, saya pengen nih, sedikit tips-tips dari kakak-kakak untuk mendongeng. Atau mungkin untuk tampil percaya diri gitu? Di depannya kakakak. Di depannya kakakak. Jadi kan mendongeng itu ada dua, kalau saya sendiri menganggap itu mendongeng jadi dibagiannya dua, untuk tidur, pengantar tidur, dan sebagai seni pertunjukan. Nah, yang kita lakukan selama ini tuh, sebagai seni pertunjukan. Jadi, untuk tips mendongeng sebagai pertunjukan, mungkin ada satu atau dua. Yang pertama, kita menggunakan media untuk menariknya. Media itu bisa berupa boneka seperti ini, atau buku, ataupun boneka tangan. Nah, kebetulan boneka tangannya saya nggak bawa. Itu. Terus yang kedua, melibatkan anak-anak itu sendiri. Nah, jadi itu sebuah tips yang sangat efektif menurut kami dari kegiatan sebelumnya. Jadi, suasana cair, dan pesan yang disampaikan pun diingat anak-anak. Itu yang sebenarnya sangat sulit disampaikan dari kegiatan gini. Tapi karena ada tips ini, jadi kita bisa melakukan kegiatan dengan lancar. Ya, sebenarnya tips ini kita dapatkan dari perjalanan yang kita mendongeng. Ya, perjalanan. Soalnya kita kan mendongeng ini, nggak ada gurunya, nggak ada yang mengajakkan. Kita cuma memudahkan gas, gas, dan gas. Gas jalan, gas jalan gitu ya. Gas jalan. Soalnya, ibarat tips tadi itu, kita melibatkan peserta menjadi tokoh-tokoh dongengnya. Itu pun kita dapatkan dari perjalanan kita mendongeng. Dan tipsnya yang paling, mungkin yang paling utama itu keberanian. Entah bagus atau tidak, itu nomor sekian. Kalau saya dulu merasakan itu. Yang penting berani dulu. Jadi nggak usah takut ya. Karena itu juga yang bisa membuat kita berkembang. Karena penontonnya juga nggak bakal makan kita. Oke ini, Kak. Makasih banget untuk waktunya. Kak Kak, keren-keren banget. Sukses terus kok ya. Siap, siap. Nah, untuk teman-teman make teens, nantikan terus ya. Dan jangan lupa tonton program-program lainnya dari MAGTV, magnificently inspiring. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.